Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Burai semua Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat wa afiat ya Nah anak-anak ibu Untuk pembelajaran hari ini Burai akan bercerita sedikit Tentang salah satu raja yang terkenal di Indonesia Nah jadi raja ini dulu memimpin sebuah kerajaan Yang berada di bagian barat provinsi Pulau Jawa Nama raja tersebut adalah Raja Purnawarman Dengan kerajaan yang ia pimpin adalah Kerajaan Parumanegara Silahkan anak-anak ibu lihat gambar dari Raja Purnawarman tersebut Taukah anak-anak ibu Bahwa Raja Purnawarman ini adalah raja yang sangat senang membantu masyarakatnya dalam mengatasi kesulitan Dan ia juga termasuk raja yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Hmm jadi dari cerita yang sudah ditulis selama ini bahwa Raja Purnawarman itu Pertama dia itu membangun sebuah aliran air dari sungai Lalu aliran air dari sungai itu dialirkan ke ladang atau sawah milik rakyatnya Jadi kalau misalkan ada musim kemarau Ladangnya tetap subur dan tidak mengalami kekeringan Lalu yang kedua menurut cerita ini bahwa Raja Purnawarman ini nak adalah sosok raja yang pemberani Saat itu Kerajaan Taruman Negara memiliki sebuah angkatan laut yang sangat hebat Dipimpin oleh Raja Purnawarman Raja Purnawarman dan pasukan angkatan lautnya Membasmi dan menghilangkan perompak atau bajak laut Yang berusaha untuk masuk ke daerah Kerajaan Taruman Negara Nah karena keberaniannya kita di Kerajaan Taruman Negara menjadi Kerajaan yang aman Dan rakyatnya juga merasakan aman dan nyaman Nah anak-anak ibu dari dua cerita yang tadi sudah ibu ceritakan tentang Raja Purnawarman Kira-kira sikap apa yang bisa kita tiru dari Raja Purnawarman Yang pertama adalah kita harus pintar dan harus bijak dalam menyelesaikan masalah Seperti contohnya Raja Purnawarman tadi Raja Purnawarman pintar Dia membuat sebuah saluran air untuk dialirkan ke sawah warganya Sehingga sawah warganya tadi tidak mengalami kekeringan kalau lagi musim panas Bayangkan kamu jika Raja Purnawarman tidak bijak dan tidak pintar dalam menyelesaikan masalah tersebut Bisa jadi saat musim panas tiba Sawah yang ada di masyarakat tersebut Punya masyarakat tersebut bisa mengalami kekeringan Sikap kedua yang bisa kita contoh dari Raja Purnawarman adalah Yaitu senang membantu atau memudahkan urusan orang lain Atau kita kenal dengan istilah altruisme Altruisme itu maksudnya adalah Mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri Contohnya tadi seperti Raja Purnawarman Dia membantu masyarakatnya agar sawah-sawahnya tidak mengalami kekeringan Dengan cara membangun saluran air tadi seperti itu Pertanyaannya Apakah Raja Purnawarman sudah menerapkan penerapan Pancasila sila keempat? Jawabannya adalah Iya tentu saja Jadi Raja Purnawarman itu sudah menerapkan Pancasila sila keempat Nah jadi anak-anak ibu sila keempat itu bukan hanya sebatas berdiskusi, bermusyawara, atau bermumpakan Tetapi sila keempat juga memiliki makna Pertama, bijak dalam menyelesaikan masalah Yang kedua, senang membantu orang lain Atau mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri Oke sampai disini pertemuan PKN kita pada hari ini Tugas kamu di rumah adalah Kamu diskusikan dengan orang tua kamu Di buku tema 5 Halaman 12 dan 13 Gambar 1 dan gambar 2 Itu kamu diskusikan dengan orang tua kamu Lalu tulis jawabannya di buku latihan kamu Nah sampai disini dulu pertemuan kita pada hari ini Tetap semangat belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh